Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman Masak enak yuk Nah ini habis lebaran Biasa banget nih Kami memasak jengkol Ini jengkolnya di bumbu Balado Rawit hijau Ini enak banget Cara membuatnya gampang Yuk langsung mari kita ke dapur Pertama 500 gram jengkol Sudah direbus Dan digeprek Digepengkan Lalu ini bumbunya 150 gram Rawit hijau Dan 150 gram bawang merah Dihaluskan ya Lanjut Pertama kita goreng Terlebih dahulu jengkolnya Nah jengkolnya ini Mbok rebus dengan garam dan daun salam Direbus Mendidih pertama Mbok buang tuh airnya yang agak-agak bau banget Lalu dicuci bersih Kemudian direbus lagi Sekali lagi Dengan menggunakan daun salam Sampai empuk banget Ini akan mengurangi Aroma jengkol ya Biar nanti tidak terlalu menyengat Nah ini kita goreng sampai Garing Kemudian kita sisihkan dan kita tumis Bawang merah Lalu masukkan cabai dan bawang merah yang kita haluskan Jadi bawang merahnya yang 150 gram dibagi dua ya Sebagian sedikit di Iris-iris ditumis Kemudian sisanya dihaluskan bersama cabai Ini sudah masuk ya Cabai dan bawangnya Kita lanjut Masukkan 1,5 sendok teh garam Dan 1,8 sendok teh micin Kalau teman-teman tidak suka micin Micinnya di skip Boleh juga diganti dengan 1,5 sendok teh gula Lanjut ini Mbok tambahkan 1 sendok teh air Sari lemon atau nipis Biar lebih mantap rasanya Setelah kita tumis Wangi tidak menyengat lagi aroma langunya Baru kita masukkan jengkol yang sudah kita goreng tadi Udah deh tinggal diaduk-aduk Sreng-sreng-sreng sebentar saja Seperti ini Jangan lupa dites rasa ya Kalau sudah pas rasanya Terutama garamnya sudah gurih atau belum gitu Baru dimatikan kompornya Dan jengkol Sambal rawit hijaunya Siap disajikan Wow ini dengan nasi anget Udah enak banget Nah teman-teman Demikian resep sederhana ini Selamat mencoba